Hai iya ngulau nyiri takno bergampang Hai akhirnya hilang tapi ngerti Nabi pulau nama gatuku gampang pasle pulau nurak kepingin anak iku gani anak uang kurang harumong soh ngelongi bujuku sekian bulan nabi ku yunik Nabi ku baru hilal nireu ngerti kanin ke sahabat-sahabat Nabi ku yunik ya rileks dong jahitlah nak bentuk bokong pertama tuh bentuk bokong ingka nawasi al-aliyaten aliyan bokong anak aku bokongnya gede ah masa sapa yang singkonti singk ini pokoknya menyebut sekian kriteria ada tiga kriteria berarti ya bener anaknya singkonti tapi anaknya ingin-inginnya berarti anaknya hilal singkat cerita anaknya lahir itu persis raihnya dimana nih kayak kayaknya tapi ukurannya nabi itu ukurnya gak raih bentuk bokong bentuk sakon-sakon wutis ya nih sarih rupa sang sarih rupa'u rupa dendul ya wutis petis petisiez wawawawawawawawwwasial aliyan amasa shakban adle jala اinen ada tiga Hai singkat cerita anaknya lahir itu persis wajib bener kan Hai hal minal mungkin taklifu malayu apakah termasuk mungkin Allah mentaklif kita dengan sesuatu yang enggak mungkin kita lakukan mohon kita lakukan jawabannya para usulian mungkin jadi mungkin misalnya Allah ngutus ini bahwa saya bulan itu cek menek langit saya menek sering aku aku menikah bisa ada yang menikah aku ngomongin karena kenapa kok mungkin berarti itu yang ada pengeran waktunya dipikir ngakuan raiso cikap banget ikutnya aku ya suka saya mudah seringin atau mudah bulan siap barangnya bisa yukah barangnya bisa yukah barangnya bisa yukah nah itu alasan ulama usul bergemer Allah tahu mutus sebutin ibu akhir surat bakoran ibu bilaimafissamawatiwamafilarti wa intubumafiankusikum awgumfuhuyuhasikum bilaim kumren jete atimu kepengen zino kepengen maling kepengen nyolong kumren jetok itu sana isap zaman itu akhirnya sohabat ya Rasulullah kita ini disuruh perang siap disuruh mati demi jihad siap tapi kali ini kita tidak siap menerima ayat itu masak gemerjete ati yang gak terkendali yang setiap saat datang kok enak ini gak mungkin kita gak mungkin juga gemerjete ati misalnya rawa ngayu liwat asya Allah dan ini orang jadi bujuku terus rawa bujumu liwat nyasya Allah wawah wawah kenapa ini ini kita gak mungkin mampu ya Rasulullah apa kata Nabi ulu samikna baktukna wawah 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 ternyata apa ketika ayat itu belum mapan jadi peradaban jadi perilaku syariat itu kita harus batalkan pokoknya sementing samikna wawah 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 terus langsung dibatalkan pengiran layu kalifu waw nafsan wawah dan itu pula yang dilakoni malaikat.... malekat awam malekat yang awam malekat kelas-kelasan awam pengiran kan ngerti kan ini pengiran kan ngerti kan ini malekat eh malekat sekseni saya ulang lagi ini malekat awam eh malekat sekseni aku yang bumiku gawek halifah gawek penggantiku ya ku menusop malekat langsung menjawab kalu ataj alufiha mayusidufiha waspikut wanah nunusop kuhubiham di kanu kotusul gusti maksak menusop kuhubiham reputasi mengalirkan darah dan punya catatan senengah yang rusak bumi maksak jenandetik noholifah bukyo kita kita yang sering membaca tasbe sama engkau logikanya kenapa malekat ini disalah-salahkan saya ulang lagi ini awam malekat bukan jibril dan nikahil ini penting saya jelaskan supaya kamu gak sebutkan sama jibril dan nikahil karena aku yakin disini jibril kamu sering nampaknya itu malekat awam saya niru tafsir kutubih jelas tafsir kutubih mengatakan ini awam ulpalaikah bukan kayak jibril dan kalau ini terpelajar gak mungkin ngomong seperti itu jadi memang kutubih jangan jelaskan tafsir kurus uju ngosok malekat papanatas kok mensop masih Tuhan logikanya malekat ini salah kan gini itu kan sama dengan mengatakan gini gusti apa diriang gak mikir menusop sengkelakuan yang menurut ditek no halifah meragukan saja itu kan bukti mengevaluasi perintah Tuhan kan kajok jare mupuyu nasbeh no aku harusnya kalau nasbehkan aku kan mentasbehkan mensucikan aku dari kemungkinan salah malekat awam ini kan kajok bilang saya mentasbehkan engkau ya makna mentasbehkan adalah saya meyakini engkau gak pernah salah tapi mentasbehkan engkau gak pernah salah yang bener saja masa manusia jadi faham ya faham ya makanya Allah tersinggung ini alam aku tidak apa masih sampai akhirnya pengirahan ngetes disini cerita rada israel lihat kalau malekat dijajat kira harut-marut wakilah siapa si harut-siapa yang sekarang jadi lintas kalau sebarang malekat kalah debat saya inginnya menurut saya salah-salah saya tidak 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 tetap tetap singkat cerita pengirahan disuntik syahwat dibunuh di bawah itu langsung disini terus langsung 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 singkat cerita terus terbang menggobar maksiat terus disulap pengirahan jadi lintang lintang sebagian lintang meskipun cerita itu tapi itu pelajaran bagi malekat kamu baik itu karena tak desain baik yaitu tidak ada syahwat manusia tidak tidak ada syahwat manusia itu unik figur yang di desain dikona tapi tidak dikona korupsi tapi tidak dikona korupsi tapi tidak dikona korupsi tapi tidak tidak seru manusia itu seru seru nah tapi apapun itu benar imam kurtubi itu awamul malaika jadi cara berpikir awamul malaika itu manusia itu sering salah orang-orang yang mengatakan orang-orang yang mengatakan pengirahan itu pengirahan itu aklam pengirahan itu aklam tak kritisi mesti Allah ngatur yang mengatakan dikona dikona ini itu pintar 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 tidak 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 penipun melihat yang yang makanya saya baru menemukan tafsir itu karena maksudnya baru menemukan yang komentar imam kurtubi berkomentar malekat ini bukan malekat bukan ruasa tapi awamul dan buktinya karena Allah punya tradisi kalau malekat papan atas disebut namanya tapi kalau awam disebut manusia dan itu sesah dalam balawah dari mangkurtubu misalnya ini contoh gampang biasa wajah ada jamaah jalanan yang teko kan istilahnya jamaah jalanan yang teko tapi tidak seorang teko aku masuk dibahas karena orang khusus mesti disebut nah iya misalnya di acara pernikahan tadi masyarakat datang semua Jokowi, Menteri, Ulama gak mungkin tetap disebut wah tadi dihadir orang banyak presiden yang datang ini disebut nah misalnya ini loh saya ngaji tafsir jalanan ini teko dengan acara tentunya jurukin mati itu lain orang biasa kan didatangi semua jamaah tatsik mungkin gak saya masuk dalam bahasa itu enggak enggak ini bukan urusan sempur enggak mungkin mesti mereka membahasakan Tuhan nah Allah punya tradisi Jibril disebut Jibril jadi Jibril gak melebut yang malaikat maksudnya apa? malaikat yang protes yang awam masuk akal gak? entah pinter pinter ternan yang ulama jadi Jibril ternan jadi dia gampang saja cara berpikir gak mungkin malaikat spesial ini digelum maksudnya ditek nusipa apa? rombongan itu gak mungkin contoh menang misalnya ini Mungkin gak di uji pengeran mungkin gak kamu membuka di Nabi Abu Bakar umat betul dia terpulih karena manusia yang awam karena kanji nabi misalnya jadi 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 Nabi Muhammad umat 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 gak gembrengan seperti pokok pintar ini semenjak itu aku terus seneng dengan Jebriel aku disini sempat ini nanti Jebriel melalui protes aku gak terimu sok malaikat terpelacer kok nah malaikat ini yang kita harus rodohi karena mereka gak setuju kita jadi khalifah singkolu atau jatuh vila malah ngaji yang pentingnya ngaji tadi makanya kita harus membedakan sifat dasar malaikat itu kan gak pernah protes sama aku tapi tetap saja ada awam malaikat yang ini ada jauh diha mayus diha tapi apapun itu yang penting aku menjengkan anak pulau ya pokoknya kalau Allah ketika itu rauh sang pikir salina wak tadi saya bayang saya bayang jadi majikan ada majikan yang sok jajik bareng bongkong ngangkat cil lemari buka memangnya mau ngambil apa majikan kalau gak urgensi gak penting jangan nyuruh selalu kalau kita ngomong buka bergabung kejipu duwe le sungguh resi bergabung peados jadinya resi bergabung takwa tiga dia dia bergabung mantel kecerdasan itu kriminal makanya berbahagialah yang budu-budu ini ya ini nanti nanti akan ngertikan aksaru ahril janah al-budu bergabung warga itu budu maksudnya yang munik paham rambam ini zamit nah alhamdulillah kita rasa kepingin itu nikmat yang luar ini buat terkirjian tenang yakin tenang tapi rasa nyesel dia sama artinya ini kalau alim muka 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 jenis budu yang asaru alim jenang jadi pas alim bener pas budu makanya sampai sekarang saya kalau ditanya terus misalnya ada orang neka dan kemudian suaminya itu di malaysia di malaysia atau dimana kan banyak atau tke di arabsalut terus istrinya itu hamil di marah cowok overnight bu сами namanya ök abis menghasilkan kita harus nonton dan enggak boleh menisbatkan anak pada selain suaminya tapi nandainya mendingin tapi gak mungkin Gus mesti wong lio wes berarti pinter karena aku bodoh berkoreso mikir yo oke aku sepakat barang tapi kita tahu lalu wong lio itu soko Hai yudhu menanyi itu sebuah sanggup jenom nafos kadung nakal lewong sisi mungkin kak nakal nantang pengeran terus kemudian dong lio kan komotensinya mau enggak mau lalu ketika sing zinoy wong lima ta sepuluh bapak isopo setali perempuan dituduh zina sama satu orang atau dua orang potensinya dia kalau sudah punya mental gitu zinanya sama orang banyak apa satu orang ada jaminan nggak kalau dia konsisten zinanya hanya dengan satu orang enggak ada lalu kenapa kamu bilang bapaknya Zaid kenapa nggak nyebut yang lain potensinya raro bosnya lepodoh raro-raro-raro-raro-raro-raro anut-raturannya Allah pokoknya beranai dan mana itu juga mungkin ya mungkin wong ini sementing Hai juga lebih aku takoi presidenin soko yusin legal ngomong-ngomongin gampang alwalak virus dari nabdawe nanti pokoknya anak itu dinis bantuan nih muntuh-muntuh tobojo sing rezeki soal korang mungkin-mungkin bodoh raisan yang aku mari bodoh ketika orang menikmur pagi cerdas logis logis buyotmu ketika aku nuduh wong lio itu yang menzinai misalnya dituduh Zaid ada nggak jaminan perempuan ini hanya zina sama Zainas mentalin akal nggak jauh saja nggak ada jaminan bisa jajar Zaid ini Zia dengan Zaid dengan yang lain dengan yang lain lalu kenapa anda menyebut hanya Hai haro-haro berarti keraja bodoh akhirnya bodoh-bodoh ini daripada bodoh-bodoh ini itu orang-orang yang nuduh Zina bagaimana mungkin perempuan yang kadung nakal mau Zina sama orang lain kemudian kamu yakini hanya satu lelaki dong bilang itu mungkin enggak muslim tali nakal panjang Hai panjang podoh-bodohnya makanya zaman Nabi itu kalau nabih itu kalau nabih itu nabih juga pokoknya jauh alwalad nilviros anak itu nisbat noning suami resmi maka nggak mungkin jadi Nabi usaha mungkin menggurangi rapodo apa-apa nih rapodo itu yang nabih itu dia udah nabih itu udah nabih itu udah nabih itu udah nabih itu masih ada ceritaan ini kan sama orang hukum orang awam itu orang yang ada di bawahnya ya maksudnya itu kan orang-orang yang ada di sini ya awam Hilal Hilal bin Umayyah dikuti buju hari itu ini lucu ceritaan orang yang dituduh dimeni buju ini ini syarik-syarik bersama nganteng syarik Hilal itu rapati itu ganteng orang itu di sebaiknya diwet ya hilal itu nabi-nabi ini bawah ini bawah sekali hilal itu sampai takut itu rawan ngomong-ngomong tapi mustafa jeneng pantangan mustafa itu mau nabi nabi itu pilihan nabi-nabi mana ini amin nabi-nabi juga jelas takut ini ya rasulullah andekan lawan narodjiland lawan narodjiland wajadah ma'a imro'ati rasulullah maka dayafal nabi-nabi pas mulai harus gimana ya rasulullah nabi-nabi formal syariat al-bayinah wa'illah hudda al-dohri di saksi papa di jilid mergoboh dosa menung menuduk hati seharusnya ini pencemaran nama terus apa nabi kan gue lelah saksi papa ya kita lelah saksi papa tahu lagi tak tuduhnya diwet ya mumpur nabi-nabi kalau gue lelah saksi papa sedang sedang rapong nabi-nabi mau guyudah tapi nabi-nabi 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 nggak tahu sehutu nggak tahu curiga tapi muka syafat singkat cerita cerita ke hilal yang dikongkong cerita cerita ke hilal hilal nggak kuah kachte takdododom takdododom takdodom jari nabi ini luar sungguh sulla orang-orang yang sangat pintar mengatakan saya ini harus anak zino saya bujone TKI bujone tidak tahu mengumpulkan itu ngomongan suhudon saya ini tidak perlu melihat suhudon karena mereka pun tidak bisa membuktikan kalau zina ini sama Z misalnya orang harus mengatakan nakal dengan orang bujone potensinya juga mau nakal dengan orang lain kenapa harus sehat saja yang dituduh panjang akhirnya orang itu tidak tahu juga ketika dikejar lalu potensinya cuma ini pinter saya bukti itu tidak potensinya maksud saya satu-satu sementara gomong itu raka alat apa nabi tetap mengatakan seperti Al-Wa'lat, Firoz, Walil Akhir, Al-Hajjar pokoknya anak ini sebatan yang bapak ini tidak ada yang zina itu dia ajak Walil Akhir, Al-Hajjar singkat cerita tetap tuduhan sampai jadi hilang tapi aku kan tidak mungkin mendustakan mata saya sendiri mau ngaku roh diri tapi aku tidak mungkin tentang aturannya nabi saya ulang lagi hilal sebagai orang soleh adil kan tidak mungkin mendustakan matanya sedikit tapi dia juga maklumi nabi tidak harus mengikuti hilal karena secara hukum masalah terus nabi bawuh masyur itu tak warai sama dalam hukum islam andekan dalam kasus hilal nabi langsung percaya sama hilal dan memastikan bahaya tidak bagi kehidupan sosial bahaya sekali bahayanya gini aku keteng gojoku mantel orang layani kopi orang layani turu mantel kodoh nabi gojoku lo zina nabi gojoku diracam aku selamat bayang gak kalau semua klaim dipercaya enggak jawab saja bahaya sekali andekan nabi membenarkan hilal berarti ada syariat siapa suami yang mengatakan istrinya zina di benarkan dan istrinya di kacau enggak tatanan islam enggak kacau enggak kok kacau sekali iya nak tapan hilal wongnya benar tapi kalau orang-orang lain kedeng gojoknya terus modusnya mentersangkakan terus mengkriminalkan istrinya itu hebat terus orang pokoknya hukum tetap orang bisa melalui wong mikir dan pintar tapi bodoh penting pokoknya bodoh pentingnya bodoh yang pintar pintar artinya sekadung bodoh terus semuanya sementing ini hati sama mikna sekadung pinter mikir pujaya pengera jadi kodoh-kodoh kodoh-kodoh aku menjurau menikirah pokoknya ketemu gampang bisa diatur iman di Allah nah saya ingin mengenai singkat cerita terus nabi disolusi hilangnya tetap ganjil ya Rasulullah aku kok berdustakan mata saya itu hilang hilang itu salah salah ini kenapa dia memaksa nabi menghukumi istrinya itu tidak fair juga nabi tidak bisa sebagai hakim harus nunggu saksimpan tapi hilang kan saja disolusi kalau ini rohkanan bojone zino solusinya akan gampang karena megah walaupun melok-melok nabi memastikan bojone zino artinya hilang menarik-narik nabi kalau dia punya solusi internal yaitu dengan mencerai hilang sadar ketika di dawe sadar nabi tentu dawe halus ini kan kita menceritakan lebih gampang akhirnya hilang tapi nabi kita tidak mengatakan gampang pas kita ingin anak itu tidak anak orang 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 sekian bulan nabi itu unik nabi baru hilang niri nanti sahabat sahabat nabi itu unik ya relax dong jadi itu yang bentuk bokong pertama itu bokong ingka nawasi al-aliyaten al-aliyan bokong anaknya bokong yang gede ahmas sakon yang penting ini pokoknya menyebut sekian kriteria ada tiga kriteria berarti benar anaknya yang tapi anaknya yang ingin ini berarti anaknya gila singkat cerita anaknya lahir itu persis raih di mana koyok raih tapi ukurannya nabi itu ukurnya enggak raih bentuk bokong bentuk sakon 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 pentes sakon rubah rubah dengkul petis 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 ada tiga meripat bokong petis meripat singkat cerita anaknya lahir itu persis koyok demenai kok enak basah orang nabi wajib bener kan nabi kesimpulan nabi solusi nabi keputusannya pengirahan nabi nabi terus turun surat surat andur surat andur orang menuduh istrinya zina dan enggak punya saksi kecuali dirinya dalam kasus hilal yang saksinya terdiam akhirnya jauh nabi ini pengirahan sebagai keputusan nak kue megat ya megat orang itu serah penting karena dulu gak ada kantor pengadilan disini pabu yang megat orang di takzir yang megat orang di pisau pengadilan yang megat kawin yang megat suara ngantur ngantur yang turu yang megat berabur orang orang megat itu kutifungsi disimana ada jama gue ngumpul nabi rembukan parang megat karena kamu gak boleh rawan nabi akhirnya ayat itu turun cawe jokit tadi itu sebetulnya insap kan disaksikan orang banyak saya bersaksi bahwa kesaksian saya bahwa istri saya zina itu benar kesaksian sumpah kelima siap tabrak terk kan sumpah pilih mau papat bersaksikan adiknya benar yang saksi kelima kesaksian kelima anna anata wali alihi ingka anna minal gajidi pokoknya si coros ini ngomong istilah tabrak terk nah perwana ya pun ngasih weder asalnya meg insap baru ngerti hilal kode begitu segit meg insap mau ngaku zina terus keluarga besarnya si weder ngomong kamu jangan mempermalukan kaum kamu jika kamu mengaku zina maka mempermalukan kaum kamu terus Allah ngertikan waya drou anhal azaba antasjada arba asyad adatindillah inna ulaminal kalibi wal khamisata anna wad to kuali kata rusin terus mong weder ngertikan ikan nabi lewat yang dibenarkan quran atau quran yang dipraktekan nabi si weder ngajep wawohi sampai empat kali ya wawohi 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 apa yang dikatakan suami saya itu bohong dan saya siap mendapat murka adatindillah awohi jika dia benar ini kan babak podo-podo ane nantang ada dua orang ini sama-sama berari nantang ya sudah lalu sudah gitu hakim menyerahkan kepada hukumnya awoh kemudian orang ini dipisahkan secara selama selamanya enggak boleh kawin lagi dan anak ini resmi tidak bisa dinisbatkan ke suam jadi untuk untuk tidak menisbatkan anak ke suaminya itu nunggu suami istri berani sumpah lihat paham ya selama itu sama-sama enggak berani kita nganggung hukum yang aman hingga wawohi sasutun alwalat lilsi hos pokoknya anggap baik anaknya aman kalau kalau nilidifong kok nganggur temen secara medis enggak mungkin enggak 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 mungkin enggak 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 sampai sal no anak akhirat kita termasuk monik berinvestigasi ini kita berdata termasuk sesuatu yang berada dikei otoritas Allah banyak sesuatu yang bahkan nabi pun tidak diberi otoritas dalam banyak hal nabi sekalipun kekasih Allah banyak hal gak dikasih otoritas misalnya dalam kasus Hilal bin Umayyah dia nuduh istrinya andekan dibenarkan nabi maka semua suami yang kecewa dengan istrinya padahal istrinya tidak zina tinggal ngomong istrinya betapa rusaknya tatanan hukum karena nanti efek dituduh zina ya suami istrinya dirajam suaminya dibenarkan kuaca enggak makanya pentingnya ada saksi atau cokok malah nipir tapi ngomongin sisi papa sedang barbar yang luar lah sementing itu sementing apa apa yang ada di video di video di video di video di video gambar di video gambar paham layo ngomong 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 sitok terus gitaro singyong tengok face peng-paposisi meretas ngeleng situ O segur-seksi nomor pamer di bawah terus ini laporan ikhaya aku jadi hakim HP lock pinggirong bisa ayo ayo pupunya putih pasek gue juga nganti jelimet air ini meskipkan dari oleh fotbal jadi misalnya teknologi lah itu ada masalah sering gambar ngonuruh asek toh mau pasik di toko gak kesaksian Hai mulai rawsala pertanyaan bagaimana kalau saksikan foto selain bisa direkayasa secara ilmu yang memperfotoan juga pasir Hai ngobong-ngobong nganggur-nganggur kemungkinan maku emang hukum-hukum segera jelas gak dilawan dan sampai tahu ngaji itu bambu ya alwa alat mirfiros walil akhir untuk menafikan anak dari babanya yang itu nunggu sama-sama berani sumpah nunggu ya ini disebut anur 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 dikaw lil wahidi kelain pengucap yang siji masalah kelain paman jadi maring bujunnya masing anti alih ya kedu ini anti utesiro alih ya kedu ini itu kedu ini kaya gede itu itu keluarga itu keluarga namun ini kiri menggedali keluarga keluarga tersebut menggedali di dalam kalir aku jantikan keluarga ini langsung langsung umah hatikum yang gaji ibu-ibu siroka kalau umah hati dikisik kalau ini kita krimi yang dalam haram ini bisa ujah di dalika kelawan mengkono-mengkono dihar mengkoli adil dalika kronoka itu mengkono-mengkono dihar di jahiliya di dalam zaman jahiliya dihitung pola konektor wainama tajibu yang mesti wajib dikelawan ikilah diharopal kafarah atau kafarah bisa artinya bisa artinya bisa artinya bisa artinya jubil kafarah kama kezain perkaraan dikira usaha di surat mujadala atau mujadila itu kalau umumnya kemri itu macam mujadala umumnya umumnya tidak surat mujadala atau mujadila mujadala di surat mujadala di dalam surat mujadala ini normalnya itu mujadila tapi setelah terkenal mujadalah yuk melok-melok semua mujad ben melok taruh ahli jenak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih